tutup mata hati mereka oleh Allah Quran surat Muhammad ayat 16 dan firman Allah ta'ala sekali-kali tidak sesungguhnya apa sesungguhnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka Quran surat al-mutofi fidayat 14 Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Mu'ala Muhammad ibn Abdillah wa ala'ani wa sahbihi wa manwala la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-ga'im bihagukillah ma'agat illa wa farrajahullah masih di dalam pembahasan Junu Dulgalep atau tentaranya hati seperti yang sudah Al-Imamul Ghazali jelaskan kepada kita bersama bahwasannya di dalam setiap manusia diri mereka ada segumpal daging atau hati yang dimaksudkannya tentunya jika hati manusia itu baik maka semua anggota badan menjadi baik tapi sebaliknya jika hati tersebut tidak baik atau kurang baik maka akan berpengaruh yang tidak baik juga atau yang kurang baik terhadap anggota tubuhnya Allah jaga hati kita, Allah muliakan hati kita, Allah jadikan hati kita baik setiap harinya selalu dalam keadaan taat kepada Allah kemudian beliau menjelaskan lanjutkan daripada kalam beliau radiyallahu anhu wa ankum kekuasaan hawan nafsu menjadi lemah dengan sifat-sifat ini ini sifat yang sudah diuraikan di atas yang merupakan tentara setan terhadap hati dan tidak memungkinkan bagi hati untuk menolong atau mengalahkan mengalahkan tentara ini dan hati menjadi tertindas selama waktu tertentu sehingga adanya perubahan dari hamba tersebut bi'aunillah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dia Allah yang menciptakan dan menguasai hati setiap manusia oleh karena itu sepatutnya bagi kita orang yang beriman untuk meminta selalu kepada Allah di dalam doa kita itu untuk penjagaan hati Nabi mengajarkan bahkan dianjurkan membaca pada sujud terakhir setiap salat kalau bisa itu doa yang diajarkan Nabi tidak tidak ditinggalkan kemudian semisal apa doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi yang berkaitan di dalam yang berkaitan dengan masalah hati ini sebelum setelah salat sunnah fajar sebelum salat farduh subuh ya salat wajib itu Nabi mengajarkan Allahumma jalin nuran fi galbi unuran fi gabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sam'i wa nuran fi fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran an yamin wa nuran an shimali wa nuran min fawgi wa nuran mintahati Allahumma zaini nuran wa atini nuran wa ja'ani nuran ini tidak pernah ditinggal sama Nabi maka sepatutnya bagi kita orang yang beriman untuk meminta kepada Allah agar apa agar hati itu tetap terjaga selalu di dalam pantauannya Allah yang menciptakan kalau sudah di luar pantauan Allah atau hati tersebut jauh daripada sifat-sifat terpuji maka yang menguasai hati tersebut tentunya musuh-musuh Allah ini menjadi kekhawatiran setiap orang yang mempunyai hati orang yang mempunyai hati yang baik yang mulia pasti dia hamba-hamba pilihan Allah di atas muka bumi ini selalulah memohon kepada Allah untuk menjaga agar kita punya hati ini selalu terjaga diiringin dengan nilai-nilai taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam menjalankan perintah ataupun yang disunnahkan daripada sunnah nabi kita Muhammad SAW itu akan menjadi banyak faktor dan sebab untuk bisa hati kita senantiasa terjaga ketahuilah hati yang terjaga itu hati yang tidak pernah terputus dari Allah hati siapa yang tidak pernah terputus dari yang menciptakannya maka sudah pasti orang tersebut hatinya terjaga nah jadi Imam Mullah Zali mengacakan sulit untuk kita kalau sudah dikuasai oleh syaitan eh tentara-tentara syaitan sudah menguasai hati manusia tersebut itu tinggal berharap waktu saja kalau tidak ada upaya juga tidak ada usaha tidak ada kemauan untuk membenahi memperbaiki masing-masing diri kita hati kita ya ya selamanya juga akan ter apa namanya terbelenggu artinya tertutupi hati manusia tersebut gelap dia makanya dia susah untuk menerima nasihat susah untuk menerima kebaikan karena tertutup dihadapannya itu kebaikan atau sesuatu yang hak sulit dia untuk menerima beda dengan orang yang memang hatinya terjaga hatinya memang dimuliakan sama Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang mulia pun tampil dari fisiknya daripada lahiriahnya itu akan melahirkan lahirnya itu sifat-sifat yang terpuji yang luhur yang baik dari semua anggota anggota tubuhnya itu mencerminan daripada hati orang tersebut bagus dan baik maka hal itu menyebabkan kegagalan khasiat bisikan itu dan itulah yang dimaksudkan dengan hitam hitamnya hati dalam khabar-khabar khabar ini artinya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan seperti contoh Serina Uthman bin Affan ketika pernah bertanya pernah Nabi menjelaskan bahwasannya di dalam hati itu innal galba ya tasodda kama tasodda al hadid hati itu berkarat seperti karatnya besi maka bertanya minhum diantara mereka sisi-sisi dan Uthman bin Affan apa itu obatnya ya Rasulullah untuk menghilangkan karat karat di hati ini artinya dosa manusia itu setiap melakukan perbuatan maksiat langsung ada nuktoh nuktoh itu titik titik gelap di dalam hatinya semakin banyak maksiat dan dosa yang dilakukannya maka semakin banyak juga itu titik sehingga menutupi daripada cahaya iman dan hati tersebut kegelapan dengan sebab maksiat oleh kena itu takwa perintah yang diwajibkan atau yang disunahkan itu harus diperbanyak sehingga menjadikan hati si pemiliknya itu lebih terang dia akan memancarkan nur cahaya kalau hatinya selalu diisi dengan perbuatan takwa kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala melihatkan hati kita insyaallah maka Nabi mengatakan dari pertanyaan itu jawaban Nabi apa dilawati Al-Quran salah satu obat karat hati itu jangan tinggal baca Quran jangan lepas baca dalam satu hari jangan jangan pernah dilepaskan jadikan itu satu kecintaan pada diri kita terhadap dilawati Al-Quran sehari tidak kita lewatkan meski sedikit yang dibaca meskipun hanya beberapa ayat tapi dawamkan karena itu adalah obat hati obat hati daripada apa namanya karat-karat yang ada di dalam hati yang disebabkan oleh dosa karena maksiat yang yang seringkali dilakukan oleh umat manusia dilawati Al-Qur dilawati Al-Quran dan Allah mengibaratkan dengan kalimat at-taba atau ar-ran seperti yang difirmankan dalam Al-Quran ula'ika ladhina toba'allahu ala gulubihim wat-taba'u ahwa'ahum ya toba' disitu ula'ika ladhina toba'ah toba'ah ditutup atau tersigel toba'ah dicap hati mereka itu dicap ini ayat diturunkan kepada mereka kaum munafik pentolannya Abdullah bin Uba'i bin Salul Rasul Munafikin dan beberapa orang munafik yang ada disitu mereka hadir di majlis Nabi hadir loh di majlis Rasul s.a.w. Nabi membacakan Al-Quran menjelaskan hadith menjelaskan tentang syariat hukum kemuliaan kemuliaan Nabi menjelaskan tentang menceritakan tentang syurga neraka kaum-kaum sebelumnya Nabi-Nabi yang diutur sebelum beliau apapun yang disampaikan Rasul di dalam di dalam majlis beliau di masjid dihalayak daripada mereka para-para sahabat hadir ini orang-orang munafik ini hadir cuma karena hati mereka sudah toba'allah Allah udah stegel udah Allah stempel sehingga mereka nggak ngerti apa yang disampaikan Nabi nggak paham teralihkan teralih teralihkan sempurna ini ayat disitu diceritakan di antara mereka maksudnya maksudnya orang munafik orang-orang yang yang munafik yang menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keislamannya yang sudah diketahui oleh Nabi SAW di antara mereka kata Allah duduk denganmu mendengarkan apa yang kau sampaikan Wahai Muhammad daripada daripada apa yang kau sampaikan mereka duduk di tengah-tengahmu jadi duduk saja tapi ketika majlisnya sudah selesai sudah bubaran semua sudah keluar dari masjid sudah keluar dari majlisnya Nabi kita Muhammad SAW mereka ini orang-orang munafik tadi datang kepada orang-orang yang diberikan ilmu dan pemahaman sama Allah siapa mereka disini menjadikan cerminan tolak ukur kalau orang yang ahlul lilladina utul ilmah orang-orang yang diberikan ilmu sama Allah diberikan pemahaman sama Allah ialah mereka yang hadir hatinya saat hadir di majlisnya Rasulullah saat itu adalah mereka para sahabat di luar daripada konteks orang-orang munafik kalau munafik meski dia berada di majlis Rasulullah mereka tidak tidak memahami mereka tidak tahu apa yang disampaikan Nabi apa yang di yang sedang dijelaskan oleh Rasulullah padahal satu satu halaguh satu majlis berada di satu ruangan satu atap dengan majlisnya Nabi SAW cuma orang-orang yang tidak ada di dalam hati mereka nifak mereka faham dan mengetahui serta mengerti apa yang yang disampaikan Rasulullah di di ruangan majlis tersebut ya nah kalau orang munafik karena mereka ini memiliki memiliki sifat nifak di dalam hati mereka tidak Allah izinkan untuk mendapatkan hal tersebut Allah Masya Allah padahal di majlis yang sama di satu atap ya lagi kumpul di di tengah-tengah Rasulullah Rasulullah memberikan ta'alim pelajaran untuk mereka kalau orang yang hatinya tidak tidak ada nifak mereka mendengar dan mengerti memahami mengetahui mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah tapi kalau rombongan yang munafik di dalam hatinya ini tadi mereka tidak tahu sehingga apa yang terjadi ketika mereka keluar mereka bertanya kepada orang yang diberi pemahaman yang tidak ada munafik di dalam hati mereka dari para sahabat apa yang mereka tanya apa yang disampaikan Muhammad tadi apa yang di uraikan oleh Muhammad di majlis tadi itu cerita apa ngomong apa tidak mengerti mereka tidak paham Allah sudah tabak disegel sama Allah siapa mereka Allah bilang dalam Al-Quran ini Ulaika ladina tabak Allah ala gulubihim tahu dengan sebab apa sebabnya Allah disegel ini karena mereka mengikuti hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsu oleh karena itu Muhammad Zalim mengatakan apabila kekuasaan hawa nafsunya menjadi lemah ini dikuasai sama syaitan meski dia berada di satu majlisnya Rasulullah SAW di hadapan mereka Rasulullah SAW karena syaitan sudah menguasai hati mereka sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi dari apa yang diutarakan Nabi terhadap nasihat mau hidah tak bisa mereka mengerti dan paham karena teralihkan hati mereka teralihkan siapa yang mengalihkan syaitan dengan sebab itu Allah segel dia punya hati Mereka mengikuti diperbudak oleh hawa nafsunya Mesti harus ada kekhawatiran pada diri kita karena di zaman Nabi pun ada Allah tidak jadikan ada di dalam perkumpulan kita setiap kalau ada pengajian seorang mu'alim menjelaskan Al-Quran menjelaskan hadis ataupun guru-guru para ulama kita menjelaskan daripada ilmu-ilmu syariat Islam fokuslah fokuslah sebagaimana mereka para sahabat fokus jangan kau sibukkan atau kamu teralihkan dengan perkara yang lain apapun itu mau ngobrol dengan orang yang di sebelahmu atau kau sibuk dengan aplikasi handphone mu atau kau sibuk dengan kitab atau pikiranmu kemana-mana sehingga nanti ketika kamu keluar dari majlis kamu akan bertanya tadi apa yang dibahas sama ulama tersebut apa yang disampaikannya kamu gak paham seperti itulah waspul munafiq di zaman Nabi ciri-ciri dan sifat orang nifak di zaman Nabi itu seperti itu sudah keluar dari majlis Nabi mereka tanya sama orang yang dianugerahkan ilmu eh mereka para sahabat yang yang mulia hatinya mereka tanya tadi Muhammad bahas apa ngomong apa kalau sampai seperti itu perlu kita ada kekhawatiran pada diri kita untuk apa untuk meningkatkan presentasi kebaikan hati ini manakala kita hadir majlis selesai majlis kita gak ngerti apa-apa bahkan kita gak sama sekali bisa fokus dari apa yang di disampaikan oleh muallim atau guru di tempat tersebut ya khawatirnya di dalam diri dan hati kita memiliki sifat-sifat munafik atau dijadikan itu timbangan ya dijadikan itu tim jadikan itu timbangan karena syaitan akan mengalihkanmu agar kamu tidak mengerti apa yang disampaikan ya bagian termasuk su'ul adab orang yang disebutkan nama Allah dan disebutkan nama Nabi di satu perkumpulan baik dan mulia hatinya melanglang buana ada su'ul adab buruk adab jelek banget adab manusia tersebut kalau dia berada di majlis tapi hatinya berada di luar di luar majlis gak ada fokus sama apa yang disampaikan padahal yang dibacakan yang didengarkan adalah firman Allah yang disampaikan dan didengarkan ke telinga mereka adalah sabda Nabi kita Muhammad s.a.w. s.a.w. nah kemudian min kalam orang-orang salih orang-orang yang dekat sama Allah lalu kita palingkan hati kita pikiran kita pendengaran kita kepada perkara yang tidak ada kaitannya dengan kehadiran kita di majlis tersebut atau yang disampaikan ada su'ul adab boleh seorang penuntut ilmu seperti itu ya bukan cerminan orang yang sejatinya orang yang beriman mana kali dia duduk di majlis tapi hatinya di luar majlis ya jasadnya ada di majlis tapi pikiran hatinya teralihkan dengan semua perkara yang yang mengalihkan dari apa yang didengarnya yang mestinya harus sampai kepada hati kalau dia betul-betul betul-betul hutur khusyuk fokus sampai itu kepada hati yang membawa keberkahan dan menambah pencahayaan ya atau nur di dalam untuk hatinya tersebut tapi dia tidak dapatkan ya ayak untuk kita jadikan itu satu kekhawatiran pada diri kita masing-masing saat kita berada di tempat yang baik Mereka itulah yang ditutup mata hati mereka oleh Allah ya tidak ada Allah inginkan kebaikan untuk dia tidak ada kebaikan Allah inginkan untuk hamba tersebut padahal kalau kita ngikut daripada beberapa banyak hadis Nabi SAW menjelaskan diantara tanda kebaikan Allah jika menginginkan kebaikan atas seorang hamba apa dimudahkan dia memahami mudah dia untuk memahami ilmu mudah dia untuk memahami Al-Quran mudah dia untuk memahami Al-Quran mudah dia untuk memahami apa yang dipelajari ini tanda alamat Allah ingin kebaikan atas hamba tersebut eh dimudah dimudahkan ya apalagi contohnya jika Allah mencintai seorang hamba tandanya apa dipakai itu hamba maksudnya dipakai apa difungsikan hamba itu difungsikan untuk kebaikan akhirat ya jadi beruntung kalian kalau difungsikan sama Allah dipakai sama Allah untuk kebaikan akhirat terikat kalian seperti contoh siapa sahabul khidmat kalian difungsikan sama Allah tenagamu otakmu pikiranmu itu difungsikan dipakai sama Allah untuk apa untuk berjalannya dakwah Nabi Muhammad itu tanda tanda Allah sayang dan cinta sama kamu kalau Allah enggak sayang enggak cinta juga ada tanda ketika ditawarkan kebaikan akhirat dihadapanmu kamu pura-pura enggak tahu atau tahu tapi enggak mau tahu itu tanda juga ini harus kita harus enggak tahu enggak maksudnya harus respect gitu ya harus sensitif saat kita sudah mengetahui tanda Allah inginkan kebaikan itu apa lihat ada enggak pada diriku atau jangan-jangan aku tidak termasuk hamba yang diinginkan Allah untuk mendapat kebaikan oh jangan mau jangan pernah mau seperti itu itu tanda-tanda tanda semua dalam paham terhadap ilmu mudah untuk mendatangi majelis ilmu mudah datang kepada perkumpulan orang-orang baik para ulama yang ada di dalamnya oh itu tanda tanda Allah ingin baik kepadamu kalau kalau teralihkan dari situ berarti kamu mengikuti tanda daripada syaitan kan syaitan enggak mau baik enggak mau kalian mendapatkan kemuliaan kebaikan maka teralihkan ya dipalingkan baik badannya ada di sini dia akan berupaya mengalihkan hati dan pikiranmu meski kamu ada di di dalam perkumpulan baik tersebut dia enggak bakal menyah enggak bakal menjerah tuh syaitan dalam ayat lain Allah berfirman kalla balrana ala gulubih makan wiyaksibun sekali-kali tidak sungguhnya apa yang selalu mereka mereka usahakan itu menutup hati mereka karena kalau kalimatnya disitu Ron itu untuk yang hatinya ditutup sama Allah rona kalau rain rainu 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 itu untuk mereka yang mendapatkan kedudukan atau magamul abror orang-orang orang pilihan Allah di atas muka bumi ini yang mendapatkan kebahagiaan rainu 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 kalau sini ron rau sama nun apabila karat menutupinya dan tidak ada yang menggosoknya untuk menghilangkan karatnya maka ia pun diselimuti karat dan kotoran lalu akhirnya binasa akibatnya ia tidak dapat dibersihkan nyamankah orang berkaca ada kadang-kadang kaca itu kalau sudah lama apa karat ya cermin kan kadang-kadang ada keratnya berkarat cermin tuh mungkin lama nggak dibersih terus mungkin apalah ada sebab menjamur lah menjamur ya enggak sempurna kita melihat cerminan diri kita enggak nyaman tapi kalau karatannya dibersihkan cerminnya itu cernih bersih kamu akan melihat dirimu secara total tanpa ada penghalang ya jamur kayak kadang dicermin tuh ada ya cermin tahukah gambaran yang saya maksud cermin kalau cermin terlalu lama atau terkena kimia atau apa itu jamur gak dia bukan karat atau jamur ala kulihat nah seperti itulah gambaran hati kita ini cermin kalau dosanya banyak maksiannya banyak ya cermin tadi itu berjamur gitu tapi jamurnya titik hitam semakin banyak semakin banyak juga tuh jam semakin banyak maksiat semakin banyak itu jamur sampai menjamur gak ada lagi cermin itu gak kelihatan gelap-gelap total ini udah ditutup hatinya sama Allah atau sudah di sudah di sudah di sudah di kendalikan sama sama syaitan karena udah gak ada bentuk cahaya lagi dia gak bisa melihat dirinya sendiri dia tidak bisa melihat dirinya dicermin tersebut pada hatinya dia tidak bisa melihat yang hak yang ada di hadapannya dia tidak bisa melihat kalau ini haram gak gak mau tahu ya padahal dia tahu kan hukumnya haram ya tahu kan dia membuka aurat itu haram gak mau tahu dia nah ini ada apa di hati ini orang kenapa hatinya ya ya tahu dia itu perbuatan dosa tapi tetap aja di lakukan ada apa dengan hatinya itu gak adakah lagi cerminan yang bisa melihat secara total dirimu yang yang bercermin sehingga ketika kamu bercermin gak ada gambarmu gak ada wajahmu gak ada tubuhmu gak ada dirimu dicermin tersebut dengan sebab apa karatnya terlalu banyak hati kita seperti itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini maksiat itu yang menyebabkan hati kita itu bisa gelap dan maksiat itu ada yang tampak dan tidak tampak dan tidak apa namanya bisa mempercepat itu karat atau jamur di dalam cermin tersebut dosa yang secara lahir meninggalkan sholat misalnya tadi puasa atau yang secara lahir yang bisa dilihat sama mata dilakukan sama dia itu maksiat kita tahu dosa dilakukan ya dosa belum lagi yang tersirat di hatinya apa tidak tambah banyak numpuknya sama seperti hal itu juga orang yang selalu taat secara lahir ya dia juga selalu menjaga batinnya hatinya maka tidak akan ada celah cermin tersebut untuk menjamur atau berkarat Allah muliakan hati kita Allah terangkan hati kita sehingga kita bisa melihat di cermin tersebut bahwasannya yang kita lihat itu adalah diri kita baik itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW sesungguhnya hati itu berkarat seperti besi yang berkarat ada yang bertanya bagaimana menghilangkannya beliau menjawab mengingat mati dan membaca Al-Quran baca Al-Quran itu adalah obat untuk menghilangkan karat pada hati atau nuktoh titik-titik hitam yang sudah membanyak di dalam hati itu akan dibersihkan dengan sering kita membaca Al-Quran atau banyak mengingat mah banyak mengingat mati kita melihat mengingat mati itu untuk meningkatkan semangat spiritual kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang beriman tidak takut mati orang beriman selalu mempertanyakan persiapan apa aku untuk mendatangi kematian apa yang perlu ku persiapkan jadi ketika kita banyak ingat mati akan bertambah baik kita punya sisi spiritual kita takwanya kita ibadahnya kita baktinya kita taatnya kita akan bertambah membaik terus kenapa? karena kita sering mengingat kemati sering mengingat kematian Uthman bin Affan itu kalau melihat kuburan nangis jadi-jadinya kenapa? karena beliau mengetahui kuburan itu penentu ya kalau selamat di kuburan maka selamat nanti di akhirat tapi kalau tidak selamat di dalam kuburan gak selamat tuh orang dia di akhirat walaupun masih dinamakan barzah alam dunia dan akhirat tengah-tengah itu namanya barzah seperti celah seperti cermin juga sebagian ulama mengatakan nah tapi kalau sudah selamat di dunia waktu masuk kubur eh selamat ya ruh itu kalau sudah masuk sudah dikeluarkan dari jasad kita kalau ruh yang keluar itu baik dia dia dialihkan ke tempat yang bah ke tempat yang baik katakan ulama kalau ruh yang tidak baik dimasukkan ke dalam sumur apa namanya barhud namanya barhud itu ada di dekat kuburan nabi Allah itu pernah kesana ya dilarang sama Habib Ali Masyur nah boleh ada cerita dari 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 apa namanya ikhwan diterim eh ada yang nekat kesana nasar apa ya nasaran manusia kan rangkat kesana pas sejarah nabi Allah menjelang maghrib baru dia mau pulang pas menjelang maghrib itu dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan seperti mulut gua gitu atau sumur yang dikatakan disitu semua ruh-ruh yang buruk dimasukkan ke situ eh seperti seperti pintu atau gerbang raka ya itu disitu dikumpulkan ya disitu nanti sebelum di akhir di akhirat satu orang berusaha pengen tahu akhirnya tidak mendapatkan keburu maghrib waktu tiba ya waktu maghrib tiba ah ketika matahari udah terbenam hanya terdengar suara teriakan orang tersiksa ya dari salah satu tempat gunung tersebut ya dari mulut gua itu suaranya itu jelas balik itu gila langsung baliki langsung gila kalau dilarang sudah dilarang sama guru masih nekat penasaran boleh emang itu tapi aduga manusia dia sifatnya manusia pengen tahu pernah penasaran tapi kalau sampai melanggar perintah guru nanti kena tulahnya gitu nah akhirnya gila itu orang dibalikkan ke kampung halaman dia ya salah satu orang dari Afrika salah satu tilmit dari Afri Afrika pas ziarah ziarah Nabi Allahud dilarang tapi penasaran tetap kesah kesana jadi tidak ada yang pernah kesah kesana dikatakan roh yang keluar dari jasad yang tidak baik ditaruhkan dikumpulkan disana adapun di roh yang keluar dari jasad yang baik dikumpulkan di tempat yang bahag di tempat baik dia mengatakan bi'ru zam zam ada ulama mengatakan disimpan di di sumur zam zam Allahu'alam jadi selamat kalau masuk dari kuburan maka selamat di akhirat maka Uthman bin Affan itu jadi kalau ngeliat kalau ngeliat kuburan paling takut dan beliau orang yang paling istiqomah dengan Al-Quran bahkan beliau itu meninggal syahidnya beliau itu dalam keadaan memeluk Al-Quran Uthman bin Affan ya terbunuh dalam keadaan oleh khawarij dalam keadaan dalam keadaan berpuasa dan memeluk dan membaca Al-Quran Al-Quran sangkin beliau cintanya kepada Al-Quran Al-Quran tidak mau beliau meninggalkan Al-Quran Al-Quran Allah beri pemahaman kepada kita akan kemuliaan Al-Quran sehingga kita tidak meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun sedikit ya ajarkan istrimu di rumah Al-Quran atau bikin waktu tidak ada urusan Al-Quran ya walaupun satu lembar satu lembar atau dengan anak-anakmu ajarkan dia agar bisa membaca membaca Al-Quran antar semangat ya itu gunanya untuk untuk kita juga ya bahagia kalau anak kita itu pandai baca Al-Quran lancar baca Al-Quran hafal Al-Quran Al-Quran itu satu keutamaan satu kebahagiaan nilai yang tidak bisa kamu bayangkan baik apabila kepemimpinan hati gagal seluruhnya maka setan pun berkuasa dan sifat-sifat terpuji berubah menjadi tercelah ini setan kalau udah menguasai hati manusia yang tampil hanya sifat tercelah bukan saja sifat terpuji baik Nabi SAW bersabda Apabila fomasalul imani fomasalul imani fihi masalul baklatil baklatil yumidduhal ma utayibu wa masalun wamasalun nifaqo nifaqi fihi kamasalil karhati yumidduhal yumidduha qayhu wazdad wasadidu wa ayyul wa ayyul maddatayni ngolabats alaihi hukima lahu biha hati itu ada empat macam yaitu hati yang terang seperti lampu itulah hati orang mu'minin ini diantara yang hadir nih kalau ada belum namanya tercantum di ahlul guran ya ntar kan nama kalian ikuti arahan yang disampaikan tertera tertulis disitu satu minggu satu juz ya satu minggu satu juz atau satu minggu tiga puluh juz sudah nih satu juz satu minggu ya tinggal dibagianya daftarkan ya karena ada sebagian namanya tidak ada disitu yang saya perhatikan ya biar apa biar setiap hari kita tidak melupakan al-qur al-qur'an ya daftarkan namanya di ahlul qur al-qur'an nanti dimasukkan dan ikuti arahan yang yang sudah diterapkan disitu hati itu ada empat macam yaitu hati yang terang seperti lampu itulah hati orang mu'min hati yang gelap dan terbalik itulah hati orang kafir hati yang tertutup dan terikat pada tutupnya itulah hati munafik dan hati yang berlapis dimana tempat sifat iman dan sifat munafik perumpamaan iman di dalamnya seperti tanaman yang tumbuh oleh air yang baik dan perumpamaan sifat munafik seperti luka yang membesar karena nanah dan air nanah maka yang mana diantara kedua benda itu yang dominan ia pun dihukum sesuai dengan yang dominan itu dalam suatu riwayat ia pun membawanya Allah ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga mereka lihat melihat kesalahan-kesalahannya itu obat ya pada waswas di hati ingat sama Allah ntar aja langsung hilang waswas, kekhawatiran, kegundahan, masalah karena kita yang jauh dari Allah maka masalah itu seolah-olah berat bagi kita manusia kayak gak ada solusi jalan keluar sebetulnya tidak ada manusia yang terlepas dari masalah tapi di dalam mengambil sikap untuk solusi masalah tersebut masing-masing orang tidak sama orang yang selalu hatinya memiliki komunikasi dengan Allah selalu ingat kepada Allah meski masalahnya tetap ada tapi tidak menjadi berat baginya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang tapi kalau sudah hatinya gak tenang tambah lagi ada masalah cocok sudah jatuh ketimpan tangga udah jatuh tangganya kena kepala dia lagi tapi kalau orang yang hatinya selalu mempunyai komunikasi dengan Allah masalah datang tetap ada aja masalah tuh hanya dia bisa melewatinya dia melalui dari problem tersebut dengan hatinya itu tenang ingat sama Allah orang yang ingat sama Allah setan gak berani mendekat orang yang selalu hatinya dekat sama Allah setan gak berani mendekat andaikan ada was-was dan bisikan dari syaitan cepat-cepat istighfar, cepat-cepat berdikir, cepat-cepat ingat lagi kembali kepada Allah itu akhulah somadat itu kalau kamu istighomah aja ngamalkannya apa habis isya, apa habis maghrib apa habis ashar, apa habis zuhur habis hubuh Habib Umar itu pernah menggambarkan satu wirit yang kamu baca itu itu membuat satu bendungan dari cahaya pada dirimu semakin kamu menjaga semakin kamu istighomah setiap kamu bertambah itu bendungan cahayamu seperti apa namanya gubah gitu tapi ketika kamu meninggalkan daripada bacaan wiritan itu dia akan menipis menipis, 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 menipis lama-lama hilang semakin besar itu bendungan cahayanya tidak ada yang berani daripada musuh-musuh Allah syaitan dan junudnya tentang taranya mendekat itu tidak bisa karena kamu dilindungi dengan cahayanya Allah kamu tidak melihat kita tidak melihat tapi orang-orang minahlillah melihat dia bisa melihat hal tersebut sama seperti orang yang sudah keburu dikuasai syaitan hatinya orang-orang minahlillah juga melihat melihat dan tahu itu orang gelap dia punya mukanya sudah gelap tidak enak, tidak nyaman melihatnya bukan karena kulitnya hitam bukan karena kulitnya tidak putih tapi karena hatinya yang terlalu banyak sudah tertutupi dengan nuktat aswat kotoran hitam akhirnya dia dikendalikan oleh syaitan dan orang-orang yang dekat sama Allah bisa menyaksikan dan melihat menjaga itu amalkan apalagi kamu secara umum sudah mendapatkan ijazahnya dan tersambung tinggal kamu mengamalkan jangan ditinggal tiba-tiba dibaca walaupun kadang-kadang males ya pelan-pelan dilawan jangan terlalu diikuti jangan berlalu sama sekali tidak ada pegangan wirid mana insya Allah wirid bahwa girit orang yang tidak punya tidak pernah baca wirid tidak punya pegangan wirid kerak itu orang atau kerak monyet mana insya Allah ada bahwa dub yang tidak punya adab tidak punya akhlak berarti dia kayak beruang tamsilnya kan tidak enak perumpamannya aja udah kayak binatang semua monyet kerak apalagi beruang tidak enak kalau kita punya wirid harus kita punya pegangan karena itu tidak akan bisa dia akan menjadi bendungan benteng untukmu yang tidak bisa didekati oleh makhluk ada orang kerasukan setan kerasukan jin itu gak ada benteng itu orang yang gak ada gak ada yang membentenginya jadi enak itu setan karena jauh dari Allah hatinya jauh dari Allah maka musuh Allah yang de yang dekat pegang itu wirid baca bukan dipegang aja nanti udah beli kitabnya dijadikan pajangan rugi dibaca kan sudah ada itu tuntunannya habis zuhur apa habis asar apa apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah ini itu khususnya wirid ba'dal asar itu wiridun nawawi hizbul hizbul bahar itu jangan ditinggal odilahnya besar tiap hari itu dibaca mau henti di pasar mau henti lagi di kantor mau henti lagi di rumah baca nanti kamu akan tahu hasilnya kalau kamu sudah istiqamah kamu akan merasakan nikmat dan hasil hasilnya diberitakan bahwa penglihatan hati dan terangnya dapat terwujud dengan mengingat Allah dan ia bisa mengingat Allah dengan bertakwa ketakwaan adalah pintu untuk mengingat Allah dan zikir adalah pintu kasyaf sedang kasyaf adalah pintu keberuntungan terbesar Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah muliakan kita pada perkumpulan jadikan kita hamba yang istiqamah hamba-hamba yang mengamalkan apa yang kita pelajari yang Allah keluarkan daripada hati kita kotoran-kotoran hati penyakit-penyakit hati Allah bersihkan hati kita Allah berikan cahaya di hati kita insya Allah Allah muliakan hati kita Allah jadikan hati kita selalu memiliki rasa kasih sayang selalu memiliki hati-hati orang-orang yang dimuliakan oleh Allah hatinya amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal amin salamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabi wa alihi wa sallamu alhamdulillah amin ya rabbal amin ya rabbu ya karimu ya hayu ya ghiomu ya man